Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Om Dea dimana saja berada Jumpa lagi di channel Om Dea Semoga sahabat Om Dea senantiasa diberikan kesehatan dan rejeki yang berlimpah Yang kebetulan lagi sakit Semoga cepat diangkat penyakitnya Dan diberikan kesembuhan oleh Allah SWT Amin ya Rabbal Alamin Sahabat Om Dea di video kali ini Ini saya akan berbagi pengalaman tentang Cara mencetak amplop dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word Kita langsung saja sahabat Om Dea ikuti langkah-langkahnya Yang pertama saya buka aplikasi Wordnya dulu Nah ini saya menggunakan Word 2019 Baru saya install ini sahabat Om Dea Nah kemudian langkah berikutnya Kita fake layout dulu ya Karena ini harus disetting dulu Untuk ukuran kertas dengan marginnya Nah yang pertama ukuran kertas dulu ya Sahabat Om Dea disini envelope ya Envelope custom 105 241 mm ya Kemudian margin Nah ini masih berupa inci ya sahabat Om Dea Ini saya cancel dulu Nah bagaimana caranya Saya buka file ya Kemudian pilih option Kemudian pilih advent ya Kemudian kita cari untuk Satuan Satuannya ya Nah untuk ukuran disini inci Kita ganti Sentimeter ya Nah kalau sahabat Om Dea memilih millimeter Juga boleh ya Kita oke kan Kita pergi ke margin lagi Nah disini sudah berubah menjadi centimeter ya Sahabat Om Dea Untuk ukuran Envelope Nah disini Ukurannya 10,48 cm Kemudian Lebarnya 23 ya Amplop yang saya gunakan 10,48 x 23 cm ya Sahabat Om Dea Nah kemudian untuk margin Kita buat Satu cm semua ya Satu cm Bottomnya juga satu cm Kemudian Batas kirinya juga satu cm Batas kanan satu cm ya Orientasi Landscape ya Sahabat Om Dea Oke Nah sudah Menjadi ukuran Amplop ya Sahabat Om Dea Kemudian langkah selanjutnya Sahabat Om Dea Pilih Inset ya Ini kita akan Mengambil Kop surat ya Sahabat Om Dea Victur Kemudian Saya cari Nah ini Sebagai contoh aja ya Sahabat Om Dea Kop surat Desa ya Nah ini Tidak bisa digerakkan Kalau ditarik ukuran Bisa ya Nah ini Sangat mudah Sahabat Om Dea Tinggal klik kanan Kita pilih Wrap tag In front of tag ya Nah sudah bisa Digeser-geser ya Sahabat Om Dea Nah Kita posisikan Di tengah ya Kelihatan Ada garis Hijau ini Kalau sudah Posisinya di Tengah Terus Batas Atasnya juga Kelihatan ya Sahabat Om Dea Nah ini udah persis Di tengah-tengah Nah kemudian Saya akan membuat Kepada Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Di Nangabulik Nangabulik ya Nah Kalau dirasa terlalu renggang Ini bisa kita Block Kemudian Kita Ambil Line spacing Nah Afternya kita Nolkan Sahabat Om Dea Oke ya Nah jadi Seperti ini Kemudian Untuk Besar hurufnya Kita ambil 12 ya Untuk Ukuran Pondnya Nah Kemudian Kita tempatkan Di kanan Kita Enter Nah Seperti ini Sahabat Om Dea Nah Mohon maaf Kemarin Saya ada Menjawab Dari komentar Di video saya Tentang Cetak foto Melalui Corel ya Nah Kalau di Corel Kan harus Dimirror Vertikal Dan Horizontal Ternyata Kalau di Microsoft Word Walaupun Tadi Orientasinya Landscape Ya Sahabat Om Dea Kemudian Nanti kita Setting Di printer Juga Landscape Nah Secara Otomatis Ketika Dicetak Printer Akan Membaca Bahwa Kop ini Berada Di sebelah Kiri Jadi Posisi Kertasnya Portrait Sahabat Om Dea Nah Kita coba Ke pile Pilih Print Atau Control V Di keyboard Sahabat Om Dea Kemudian Kita pergi Ke Printer Properties Ya Saya Pilih User Define Nah Amplop Desa Ukurannya 215 Kali 110 Ya Sahabat Om Dea Ini kita Rubah Menjadi 230 Ya Kemudian Paper Height 110 Millimeter Ya Atau Paper White 23 Sentimeter Paper Height Sebelah Sentimeter Ya Kalau Dibuat Sentimeter Nah Kemudian Oke Orientasi Landscape Tetap Sahabat Om Dea Kemudian Kita Oke Kan Nah Tinggal Kita Print Nah Ini Amplopnya Seperti ini Sahabat Om Dea Jadi Ukurannya Kurang lebih 11 Kali 23 Ya Ini Penutup Yang ada Lemnya Jadi Jadi Kita Balik Seperti Ini Kemudian Kita Tempatkan Di Printer Jadi Berbeda Dengan Di Korel Ya Sahabat Om Dea Nah Ini Tinggal Kita Geser Pembatas Kertasnya Sampai Pas Ke Amplop Tapi Jangan Terlalu Mepet Ya Sahabat Om Dea Jadi Kalau Di Angkat Turunkan Masih Lancar Gitu Ya Nah Ini Aman Sudah Kita Tutup Kemudian Kita Cetak Ya Nah Seperti ini Sahabat Om Dea Untuk Kop Suratnya Pas Di Tengah Ini Juga Nggak Terlalu Pinggir Jadi Pas Banget Gitu Nah Jadi Kalau Dibalik Nah Ini Yang Ada Lemnya Nah Kemudian Ini Yang Kop Suratnya Coba Kita Cetak Sekali Lagi Sahabat Om Dea Ctrl P Kemudian Kita Print Nah Ini Sama Seperti yang Tadi Pas Banget Ya Dan Alhamdulillah Nggak ada Nyangkut Ya Walaupun Posisinya Seperti Ini Nah Jadi Sangat Berbeda Dengan Dikorel Ya Sahabat Om Dea Kalau Dikorel Kita Harus Menggunakan Mirror Ya Sedangkan Di Wood Ini Tanpa Mirror Karena Di Settingan Kertasnya Kita Ambil Envelope Custom Nah Baik Sahabat Om Dea Semoga Video ini Bermanfaat Kalau Ada Yang Kurang Bisa Didiskusikan Di Kolom Komentar Silahkan Tinggalkan Komentar Atau Pertanyaan Barangkali Ada Sahabat Om Dea Yang Belum Jelas Baik Sahabat Om Dea Terima kasih Bagi yang sudah Menonton Bagi yang belum Silahkan Ditonton Silahkan Disimak Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Juga Tekan Lonceng Notifikasinya Sehingga Tidak Ketinggalan Video-video Terbaru Dari Channel Om Dea Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh